Bener-bener fokus sampai toko online gue lagi itu Meledak lebih dari 80 ribu followers dalam waktu kurang dari 1 tahun padahal tanpa modal Ya Tapi dari umur 14 gue udah sering jualan Kalau pertama kali jualan umur berapa? Gue dari kecil juga umur 10 udah pernah kayaknya Guys, gue mau kasih tau nih Kalau gue ada giveaway HD-nya 2 Dan menarik Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max Dan yang kedua adalah uang tunai 10 juta rupiah Nah, cara untuk dapetnya gimana nih? Mudah Hanya 2 langkah simple Langkah pertama adalah Like, subscribe, klik lonceng Dan komen username Instagram kalian Kalau sudah Jangan lupa untuk follow Instagram At Ken Will Boy juga Karena pengumumannya akan diumumkan di Instagram At Ken Will Boy Oke Jadi segitu aja Dan silahkan tonton videonya Enjoy Guys Sebelum videonya dimulai Gue mau nanya nih Kalian mau gak mendapatkan income 9 juta plus per bulan? Nah, kabar baiknya Gue sedang membuka peluang Untuk menjadi marketing agent Di perusahaan Giveawayagency.com Perusahaan gue sendiri Udah banyak yang join Udah banyak yang berhasil Dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan Kalau kalian mau Langsung aja Klik link di bawah Pelajari lebih lanjut Oke Slot sangat terbatas Ingat Dan sekarang Mari kita mulai videonya Enjoy Ini malam-malam Dan gue baru aja Belanja Komputer 25 juta Men Jadi 25 juta tuh ini Ada komputer Buat videographer gue ini Sama gue Belanja komputer Buat gue juga disini Ya Mahal sih Mahal Tapi kan itu investasi Kalau gue Soal investasi Ya gak apa-apa Santai Karena ya It's a good spending Bukannya Spending gak produktif Tapi spending produktif Jadi barusan gue rakit PC ini Terus langsung install semuanya Soalnya mau langsung dipake Buat ngerekam episode pertama video ini Reaksi miliarder Jadi Kenapa harus pake komputer ini Soalnya laptop gue gak kuat Buat nge-screen record Terus Pokoknya gak kuat lah Buat nge-screen record Terus yang stabil Kualitas terbaik Apa semua Gak kuat Ya jadi nge-lag Jadi gue buru-buru Rakit komputer ini Terus langsung mau shoot Hari ini juga Kenapa? Karena rencananya Memang gue udah mau shoot hari ini Dan Tahunya gak bisa shoot Tadi pagi gue udah mau shoot tuh Udah prepare pake laptop Tahunya gak bisa Langsung Gue rakit komputernya hari ini juga Shoot Malam ini juga Walaupun sekarang udah subuh Tapi gak apa-apa Kalau udah Rencana hari ini Ya tetap hari ini Dan kebetulan banget Gue hoki Ini komputer tuh Emang udah mau dirakit Tapi tadinya Gak jadi hari ini Gitu Mau dirakit tuh Beberapa hari ke depan Cuman Kebetulan Kebetulan perlu Langsung dirakit hari ini Gue tadi bolak-balik kesana Ada komponen yang kurang Ini itu Ketoko elektronik Bolak-balik berkali-kali Haduh Tapi gak apa-apa Demi kalian semua Gue tetap Usahain Maksimal Semaksimal mungkin Mantap Yo guys Kembali lagi bersama gue Kenneth William Di video kali ini Kita akan mengadakan Ask Ken Wilbo Yang nomor 7 Dimana gue jawab pertanyaan-pertanyaan Gue udah pilihin beberapa pertanyaan Dan Ya Kalau kalian lihat judul video ini Adalah Bagaimana cara kita Memonetisasi Trafik kita Atau audiensing kita punya Ya Itu ada nanti Salah satu pertanyaan Yang ada di akhir video ini Makanya pastikan Kalian tonton sampai akhir Jangan ada yang kelewat Karena semua pertanyaan ini Bermanfaat Kalau kalian mau mulai berbisnis Jadi Oke Mantap Oke Kita mari kita masuk Ke pertanyaan pertama Assalamualaikum kakak Waalaikumsalam Ya Mau nanya Kalau awal penjualan Kita harus memiliki barang Atau kita Jualin barang orang Maaf kakak Belum terlalu paham Nah Lu awal mau jualan ya Membuat barang itu Apalagi barang yang disukai oleh masyarakat Itu gak gampang Itu rada rumit Ya Makanya Kalau kalian baru awal-awal mulai jualan Lebih baik kalian jualin barang orang Terutama barang-barang yang Atau produk-produk yang sudah terbukti Masuk ke pasaran ya Terbukti Banyak orang yang menyukainya Karena Kalau kalian bikin produk Banyak detil-detilnya Seperti hal kecilnya apa Disininya Disananya Yang bikin orang Suka produk itu Atau bikin orang Sebel sama produk Aduh Mau dipakai Susah produknya ya Nah Makanya daripada kalian Fokus Gimana ya Bikin barang Bikin modal yang keren Atau segala Mendingan jual produk-produk orang Itu juga kalian bisa mulai Tanpa resiko lagi Dengan menjadi dropshipper Atau jadi marketing agent Bisa ya Jadi buat kalian yang mau Jualin produk orang Terutama produk digital Jadi kalian gak usah modal Dan kalian bisa jual lewat HP aja Gak usah kirim-kirim Gak usah ngapa-ngapain Hanya chatting Silahkan join program marketing agent Di bawah Itu udah banyak yang berhasil Oke Mantap Itu kan yang tadi Pertanyaan dari komentar Youtube Jadi gue ngambil pertanyaan Dari mana aja Sekarang gue dari IG Bang Ken Saya masih umur 13 Apakah saya bisa berdagang? Kayak abang Bisa banget guys Bisa banget Gue udah mulai dagang dari kecil Dan gue Itu mulai dagang Bisa dikatain Dari umur 14 lah Yang 14 Tapi baru serius banget Yang umur 16 Maksudnya serius banget tuh Bener-bener fokus Sampai toko online gue Lagi itu Meledak Lebih dari 80 ribu followers Dalam waktu kurang dari 1 tahun Padahal tanpa modal Ya Tapi Dari umur 14 Gue udah sering jualan Kalau pertama kali jualan Umur berapa Gue dari kecil Juga umur 10 Udah pernah kayaknya Tapi masih Bener-bener iseng doang Bener-bener Bukan buat Bukan buat ngapa-ngapain Nggak tau lah Emang hobi kali ya Emang suka Nggak tau gue juga Ya Bisa banget ya Caranya gimana? Caranya Ya lu cari Jualin produk orang dulu Gue juga dulu Mulai dari reseller Jualin produk orang Nah produk apa yang bagus Kalian mau jual Silahkan join program Marketing agent gue di bawah Bisa dapet income dari internet Tanpa modal Jualin produk digital Keren Jadi cuman main HP Dapet duit Nggak usah pegang barangnya lagi Itu yang paling mantap Nggak ada produk fisik Jadi ya mantap Semuanya full digital Keren Pertanyaan nomor 3 Nih Bang Ken Kalau kita bisa narik traffic Dan kita kurang bisa mengolah Atau memotivasi Terus bagaimana? Memotivisasi Bukan memotivisasi Tapi monetisasi Jadi Merubah traffic tersebut Traffic tersebut kan orang asli Gimana caranya kita bisa merubah orang tersebut Jadi uang Caranya dengan kita membujuk mereka Memberikan mereka value Yang mereka mau bayar gitu Memberikan value Misalnya yang value nilainya 100 ribu Kalian jual 100 ribu Kemudian mereka bayar 100 ribu Nah itu namanya Convert traffic Jadi uang Nah caranya gimana guys? Kayak gitu ya Ini kesalahan banyak sekali influencer yang gue lihat Mereka punya traffic banyak Tapi tidak kurang bisa memonetisasinya Caranya gimana? Kalau memonetisasi yang paling gampang Itu Join program marketing agent gue Bukannya gue mau promosi Tapi program marketing agent gue Itu sengaja udah dibikin Masuk ke banyak pertanyaan-pertanyaan kalian Terutama untuk pemula Itu sangat cocok Makanya banyak pertanyaan-pertanyaan Yang jawabannya Masuk marketing agent Soalnya emang sengaja Itu udah gue bikin Supaya para pemula Semua bisa dapat uang dari internet Jadi Jadi kalau kalian punya traffic Punya followers Nggak usah banyak-banyak Seberapa ratus Atau seribu Mau dijadiin uang Gimana caranya? Pujuk mereka Dengan kalian menjual produk Yang ada di dalam program marketing agent Marketing agent Can we book academy Dan giveaway agency Produknya apa ada macem-macem guys Dan itu gue tambahin terus Ya Ya Jadi silahkan join aja Itu tanpa modal Dapat uang dari internet Klik link di bawah kalau mau Oke Bang Aneh baru lulus kuliah Tapi bingung Mau cari kerja lagi susah Tipsnya Tipsnya bang kerja online Jadi apa nih ya Oke gue jawab nih ya Maksudnya dia itu Dia baru lulus kuliah Tapi Kan emang sekarang Apalagi lagi pandemik Tahun 2020 Itu Susah banget ya Cari kerjaan Banyak orang justru yang mecat Karyawannya Bukan mau nge-hire Tapi pecat Kurangin biaya Karena orderan turun Dan ya Dan lain-lain ya Orang gak banyak spending Di masa-masa Sebenernya ini masanya Harusnya sebenernya udah resesi Tapi belum diakui Tapi udah Balik lagi ke pertanyaan Cari kerja sulit Jadi mau kerja online Kerja online yang paling gampang apa? Paling gampang itu Lu join program marketing agent Itu tanpa modal Bisa dapet uang Dari internet Udah banyak berhasil Gak butuh Gak butuh pengalaman sama sekali Jadi ya Lu coba aja kalau mau ya Klik link di bawah Mantap Pertanyaan kelima Bagaimana cara kita Dalam mengambil peluang bisnis Dengan mengedepankan media sosial Nah ini mungkin dia salah Ngetik Harusnya bagaimana cara kita Bisa mengambil peluang bisnis Dengan mengedepankan media sosial Oke Gini-gini guys Media sosial Media sosial Namanya juga media sosial Tempat untuk Sharing media Media untuk Bersosialisasi Untuk sharing Nanti kalau kita sharing Ada orang yang melihat Orang gak kenal Atau orang kenal Ya siapapun itu Jadi fungsinya media sosial itu Untuk apa? Untuk generate traffic Generate traffic Nah makanya dari itu Kalau kalian mau berbisnis Kemudian kalian mau Generate traffic Pakai sosial media Sebenarnya Yang perlu kalian Lakukan itu Terutama kalau kalian Mau traffic gratis Traffic gratis adalah Kalian membuat konten Yang memberikan manfaat Ke banyak orang Karena memberikan manfaat Orang akan menyukainya Kemudian karena orang Menyukainya Algoritmanya akan Mempromosikan ke Lebih banyak orang lagi Jadi kalian dapat Traffic gratis Nah Tapi kalau kalian mau Pakai sosial media Untuk jualan juga Bukan mau sharing Bukan mau dapat traffic gratis Bisa Ada traffic berbayar Itu jauh lebih mudah Dibanding kalian Mau traffic gratis Alias traffic organik Traffic organik itu Akan lebih rumit Dibanding traffic berbayar Tapi ya worth it juga ya Effort kalian itu Dibayar dengan traffic Kemudian trafficnya bisa Dijadikan uang Dengan monetisasi Misalnya jualan Atau Kalau ada iklan Kalau di youtube Kan ada adsense Jadi Balik lagi ke pertanyaannya Ada dua cara Ini sebenarnya Kalau kalian mau Organic traffic Pakai sosial media Ya kalian create content Kalau kalian mau Pakai sosial media Untuk jualan aja Tapi gak mau Pusing-pusing Mikirin konten Ya sudah Kalian bisa generate Trafficnya dengan Paid Advertising Bayar artis kah Atau bayar iklan Di google ads Facebook ads Macem-macem Oke Jadi gitu Mantap Pertanyaan nomor 6 Nomor 6 Itu caranya Mau bisnis Modalnya lancar Gimana Nah mungkin Gue refresh Susun ulang Bagaimana caranya Supaya modal Untuk bisnisnya Lancar Alias Gimana caranya Kita memiliki modal Untuk berbisnis Ini pertanyaannya Kan dia Ini banget lah Singkat Mungkin lagi ngeliat Nah udah Ketik-ketik aja Jadi gak bener-bener Tapi gak masalah Gue bakal tetap jawab Gimana caranya Kita memiliki modal Untuk bisnis Jadi gini Ketika kalian mau mulai Berbisnis Jangan mikirin Modalnya terus Guys Kalian percuma Kalau punya modal juga Tapi gak bisa berbisnis Yang gak punya ide bisnisnya Sama aja bohong Yang ada nanti Bahkan rugi Loss Banyak kok yang seperti itu Misalnya anak muda Yang baru lulus kuliah Mereka gengsi Mau mulai langsung gede-gedean Orang tua kemudian Kebetulan ada modal Dimodalkan Akhirnya dalam setahun Hanya untuk tutup-tutup lagi Rugi ratusan juta Banyak kok yang seperti itu Artinya hati-hati Yang paling penting adalah Berbisnis itu adalah Effortnya Tenaganya Actionnya Jadi kalau kalian mau mulai bisnis Gak ada modal Ya banyak kok sekarang Bisa jadi dropshipper Reseller Marketing agent Itu ada Klik linknya di bawah Udah banyak Marketing agent gue juga Yang berterima kasih sama gue Karena mereka bisa dapat income Dari internet Tanpa butuh modal Jutaan rupiah per bulan Jadi ya Boleh aja Dicek kalau mau Oke Mantap Terima kasih udah nonton video gue Sampai akhir Gue sangat berterima kasih Karena untuk algoritma Youtube-nya bagus ya Mantap Thank you Kalian udah nonton sampai akhir Jangan lupa like Subscribe Klik lonceng Join juga giveaway-nya Lumayan kan Iseng-iseng berhadiah Bisa dapat iphone Keren banget guys Oke Jadi kalau ada pertanyaan Atau mau request next video Tentang apa Silahkan langsung aja Comment di bawah Gue pasti baca Oke Thank you for watching Ditunggu di video selanjutnya Salam Mantap Sub indo by broth3rmax